Terserah mau gak berapa. Oke, udah semulai saya rekod. Kita mau bergong-gong-gong santai aja. Karena nanti kita belajarnya jam 8. Karena saya mau tes dulu. Yang akun Zoom ini bisa lancar unlimited atau tidak. Kalau misalnya gak bisa nanti berarti saya buatin gak Pak ya? Ya kamu buatin ya jam 8 nanti kamu buat jadwalnya. Terus kamu pindahkan hostnya ya. Oke, oke. Siap Pak. Gampang lah. Kok cek apa Kak Kuher? 50 ribu? Apa 50 ribu? Kok cek Kak Kuher bilang minta 50 ribu sama Bapak. Inilah Pak, dia meng... Ini nih Pak. Kenapa? Mengapa? Ini nih. Kayak mengadu domba ini. 50 ribu doang? Iya, gak seberapa lah ya. Berapa? Suka fitnah dia Pak. Yang 1 juta aja saya bayar demi kalian. Itu kan? Bapak beli yang pro lagi. Kayak bayangin lah. Demi kalian apa ya? Yang gak saya buat gitu. Pak, berarti ini dosen-dosen gak ada ke kampus lagi ya? Gak ada ke kampus lagi berarti ya? Semua di rumah. Ngajar di rumah. Kerja tetap di kampus. Hah? Berarti ada ke kampus lagi dong? Ada. Setiap hari kampus. Kalian enak-enak kan guru gak kampus. Eh gak ke sekolah. Itu gara-gara ini loh. Gara-gara itu area kita yang ini. Area kita apa nih nih. Sungai Panas kan merah. Zonanya. Gara-gara yang cewek itu ditangkep itu. Yang ngamuk-ngamuk itu. Ketangkep dia ya akhirnya ya? Gak dibawa Pak. Gak dibawa ke galang itu. Sampai dia ada buka-buka baju itu Pak. Bapak gak liat ya? Masa saya liat. Bagi videonya hair. Bagi video hair. Kurang aja. Gara-gara itu langsung merah. Tunggu-tunggu Pak. Kamu ngomong bagi video-bagi video. Berarti kamu rekam dong? Ini yang rekam Pak. Dia bilang. Siapa yang ngerekam? Si Ardian, sah? Gak ada loh Pak. Tapi Lapa sama tau. Saya video call loh sama dia. Saya kalau laki-laki ngerekam masih wajar bagi saya. Kalau kalian gak ngaku berarti kalian bukan laki-laki. Lihatkan wajah kalian apa? Ini soalnya bisa rekam loh. Nanti saya masukin di Youtube ini. Kalian gak mau kalian liat wajah kalian? Jangan Pak. Ini kalau ganteng. Ini orang bilang. Bapak ngomong sendiri. Kalian sok mahal. Mentah-mentah masuk di akun Youtube saya. Kalian gak mau gitu kan? Mentah-mentah subscriber saya masih hitungan jari gitu ya. Jari kaki dan jari tangan ya Pak? Iya. Makanya kalian sombong kali gak mau masuk ke akun Youtube saya kan? Apa salahnya kalian liatkan aja foto. Foto kalian gitu. Mana tahu subscriber saya bisa naik kalau misalkan ada foto kalian gitu kan? Bahaya Pak nanti ada yang haters Pak. Enggaklah. Kita gak boleh baper. Kan dari dulu kan. Netizen Pak netizen. Dari dulu kan saya bilang gak boleh baper ya kan? Enggak. Nanti takutnya kalau misalnya saya masuk di akun Youtube Bapak banyak yang follow nanti bahaya. Follow siapa? Follow kamu? Iya. Bagus lah kalau perempuan. Emang Vini marah ya? Enggak. Sebut merek. Aduh kok Bapak sebut merek? Iya sebut merek gak boleh ya. Iya gak boleh loh Pak. Bapak saya aduh. Udah tutup tuh Pak merek itu? Udah tutup ya merek itu ya? Udah tutup. Kenapa tutup? Hah? Kenapa? Bangkrut pandemi. Takut bangkrut? Iya pandemi. Bangkrut jadinya. Kamu tutup karena gak dapet untung mungkin lah? Iya mana? Kalau misalnya gak dapet untung ya ngapain Pak dilanjutin ke misalnya itu? Gak balik modal ya? Gak balik modal. Rugi jadinya bangkrut makanya. Dahlah tutup aja. Mentang-mentang brandnya gak ada disini kamu berani ngomong kamu ya? Kayaknya mau buka brand baru lagi Pak. Astaga brand baru. Brand barunya masih di sekitaran Vyara? Mungkin sih Pak. Iya mungkin. Atau pelarian. Mabah Pak Mabah. Bapak ada ngajar Mabah gak? Ada. Besok saya ngajar Mabah. Oh eh mantap. Darling ya Pak. Saya tau ya. Cuman? Si Handah ya? Handah. Siapa ya? Kami gak main anak-anak itu Pak. Kayaknya saya mau satu jurusan satu branded Pak. Oh satu jurusan satu brand Pak. Satu jurusan satu brand Pak. Biar dapat banyak Pak untungnya. Iya dia kan kalau kita brand itu kan harus banyak relasi ya kan. Branding itu harus kita bangun dengan relasi. Semakin banyak relasi maka brand kita makin besar ya kan. Iya betul tuh Pak. Udah ada incaran sih Pak. Udah ada incaran sama brandnya Pak. Astaga. Jangan sebut brand ya. Soalnya Sandi nih dengar ini. Iya bahaya. Nanti di tikus. Enggak Pak. Dia brandnya beda Pak. Oh brandnya beda. Iya. Kalau kita kan brandnya lebih menuju spesifik ke intinya brandnya itu perempuan lah. Kalau dia ke cowok Pak. Astaga. Mangkau dasar. Kan Sandi dengar ya. Itu Sandi Pak. Makanya Sandi. Itu. Kami biasa bahasnya cewek dia bahasnya tiba-tiba cowok Pak. Susah juga. Fitnatros. Astaga. Dia kan soalnya tamat kuliah di UFers mau ke Thailand. Oh iya. Kan dekat kan sini Pak. Iya. Makanya dia rencana mau bangun brand di Thailand. Sekalian lah ya Pak ya. Iya. Karena di Thailand kan lebih menjanjikan brandnya kan. Iya. Lebih. Lebih banyak sudah pernah di uji coba ya brandnya. Herbie suruh tahu. Herbie emang semua dia tahu. Nampak pengalaman. Kau kan yang kasih tahu aku loh. Katanya kau ke sana. Habis lulus. S2 kan. Podcast judulnya apa di Youtube tadi. Ini kan 40 menit uji coba. Kan kita gak selamanya kita pertemuan itu kan harus materi terus. Misa cumpet kepala kalian nanti kan. Itulah. Apalagi yang kayak gini-gini. Kemarin Pak awal-awal saya semester yang Bapak ngajar yang kasih tahu kami yang mobile ini ya decoding ini. Saya coba loh Android Studio ini. Lulus. Eh saya pernah cek Bapak deh. Nggak salah tanya Bapak. Lulus gak? Nggak tahu. Nggak tahu. Saya udah tahu. Udah sampai setengah aja kali. Habis itu saya nggak coba lagi. Ya nanti itu di pertemuan berapa gitu. Saya kasih challenge kayak kalian meluluskan di decoding. Jadi kelas Android pemula terus lulus. Kalau lulus nilai UTS kalian bisa dapat A. UTS aja kan A. UTS aja A. Iya UTS A. Sertifikan apa? Hah? Sertifikan apa lagi decoding? Iya di sertifikan decoding yang Android pemula. Itu padahal itu bisa curang kan Pak kalau misalnya pemula itu? Iya gak sih? Nggak juga sih. Karena Android pemula itu kan proyeknya memang betul-betul direview oleh orang ya kan. Kalau direview oleh orang berarti nanti kan tahu yang mana ngopi, mana yang tidak gitu. Berarti nanti kita tugas UASnya ini dong Pak? UAS proyek. UAS proyek. PTS juga proyek. PTS nggak. PTS itu cuma meluluskan, lulus dari decoding. Decoding itu ada sembilan proyek. Aduh banyak kali ya. Kemarin saya udah pernah coba tuh decoding. Habis itu sekarang saya udah lupa lagi udah. Habis itu saya pernah, yang kemarin Bapak Ajoin itu saya tuh kayak, oh keren nih kayaknya nih. Habis itu saya itulah install, habis itu saya coba-coba sampai setengah aja alamak bosan kali. Tapi kalau misalkan decoding itu seru loh. Karena dia, kalau decoding itu dia santai dan basic gitu. Jadi kalau basic itu kan kelas-kelasnya masih mudah dipahami. Kalau kalian udah masuk kelas kotlin itu baru. Saya aja kalau kelas kotlin itu agak mumet kepala sakit kepala renanya. Itulah Pak, kalau kemarin saya coba gitu lah. Yang kemarin ya Bapak kalau salah ada kasih kami juga itu kan. Iya. Kasih aksesnya kan. Itulah, habis itu saya pakai akses itu kan. Nah cobalah. Habis itu nggak coba lagi. Karena itu kalau nggak salah, kalian belum belajar Android udah saya kasih kemarin kan. Cobain aja. Iya, coba-coba aja. Iya, sekarang cobain. Sekarang memang betul-betul betul. Karena kalian, intinya kan kalian kelas Android mobile ya kan. Jadi supaya lebih disertifikasi makanya saya sarankan kalian pakai itu. Kemudian yang Bapak kemarin, yang Bapak kemarin, yang Bapak kemarin desekan yang Android 10 kan. Yang 10 R plus itu kan. Iya, benar. Yang untuk kami ada di atas 4 giga ya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya 8. 8. Itu nanti kalau bedanya nanti sama yang 5. Lollipop itu bedanya apa nanti? Banyak bedanya. Ada contoh gini. Saya kemarin buat webview pakai Android 5, Lollipop dengan Android 10. Itu bedanya, kecepatannya sangat beda. Kalau yang Android 10 itu, kalau kita pakai webview, komponen webview, itu lancar. Cuma 5 detik langsung go gitu. Tapi kalau pakai Lollipop, kita tuh menunggu gitu loh. Banyak lagi contoh kayak komponen layout. Kalau di Lollipop itu cuma 3 komponennya. Layoutnya itu ada vertical, horizontal, sama relatif. Kalau misalkan kita gunain Lollipop itu layoutnya banyak, namanya banyak. Itu pun update-nya terbaru. Makanya kita nggak boleh. Misalnya saya nih, walaupun saya udah tersertifikasi oleh Google, kalau saya nggak belajar, ya nggak dapat juga. Makanya saya terus belajar. Makanya kalian juga, saya sering-sering, saya cobakan-cobakan. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar, nanti kita bisa mencapai goal. Goalnya Android itu seperti apa. Berarti nggak ada beda di coding-coding gitu kan? Nggak ada perintah-perintah yang berbeda gitu kan? Cuma berbeda versi. Penambahan. Menambahin coding ada, pengurangan tidak? Penambahan. Berarti apakah lebih singkat atau lebih panjang codingannya? Ada yang lebih panjang, ada yang lebih singkat. Berarti kita kayak bahasa pemograman lain dong, Pak? Bisa mempersingkat gitu ya? Kalau mempersingkat sih ada. Kayak kita kan, kalau kita menggunakan Java biasa, itu agak panjang codingnya. Agak default codingnya agak panjang. Tapi kalau misalkan kita menggunakan Kotlin, itu kita bisa persingkat. Kotlin itu juga dasarnya dari Java. Berarti kita sekarang nanti belajar Java atau yang Bapak tadi bilang Kotlin? Java dulu, baru Kotlin. Dasar dulu. Karena kalau dasarnya udah datang, buat apapun gampang. Oh, dasar. Berarti kayak, dia hampir sama kayak Java. Berarti sama kayak yang kemarin kami pelajari semester 3, yang sama Pak Mega, itu Java juga. Iya, Java sama. Sama, ya? Sama. Nanti bahasanya juga sama. Kayak, ya pokoknya string ada apa gitu. Pokoknya sama lah. Nggak ada beda. Berarti kayaknya, berarti kalian udah pernah ketemu dong ya Pak Java ini kayaknya. Sama Pak Mega. Kan PBO, ngambil PBO kalian kan? Iya, PBO. Kalau udah ngambil PBO, sebenarnya udah ada dasar. Cuman kan, sama kayak gini, kita se-Indonesia misalnya kan, bahasa Indonesia. Tapi bahasa Batam dengan bahasa Jawa kan ada perbedaan, walaupun dia tetap sama-sama Indonesia gitu loh. Oh, begitu. Tapi kan basisnya udah dapat. Misalnya contoh kayak gini, kamu orang Batam, pergi kamu ke Jakarta. Basisnya kan udah tahu, oh ini orang ini udah ngomong apa. Tinggal menyesuaikan, adaptasi aja sebenarnya. Berarti ada perintah yang sama dan ada perintah yang berbeda itu ya Pak ya? Iya, iya. Tapi basisnya sama. Benar sekali. Dari sekarang coba cari-cari proyek, karena intinya nanti gini. Kalian ada belajar sama Pak Yongki, APPL kan? Apa tuh APPL? Belum, eh nggak belajar ya? Kemarin semester 3 ada belajar APPL kan sama Pak Yongki? Analisa perangkat lunak. Itu. Analisa perangkat lunak. RPL. RPL ya? Itu analisis. Apa sih namanya? Bukan Pak, bukan sama Pak Yongki. Sama siapa? WK. WK. Yang TPL kan? Iya, yang sama TPL. Iya, yang gabung sama TPL. Iya, berarti yang TPL kalian udah bisa membuat UML, nanti baru buat proyek aplikasinya. Jadi kalian yang udah belajar itu berarti gampang buat UML. Yang TIP kan belum ada belajar UML kan? Apa lagi UML, Pak? Nah, karena... Belum, Pak. Iya, yang TIP itu kalau nggak salah semester depan gitu. Diundur ke semester depan karena perubahan kurikulum. Banyak sekali ya Pak perubahan kurikulum? Iya, banyak. Ini udah 27 minit. Ya? Berarti kami nanti kan proyek, berarti kita kayak buat proposal gitu juga ya nanti? Nggak, nggak usah. Kalian buat proyek aja, buat analisa perancangannya aja. Abis itu dari analisa perancangan itu, kalian buat aplikasinya seperti apa gitu. Itu kelompok atau solo-solo, Pak? Yang ngomong tuh liatkan lah videonya. Saya mau masukin YouTube loh. Nanti kalian nggak ada wajah kalian, nggak menarik. Maksudnya wajah saya aja terus. Ntar kalau masuk wajah saya, Pak, ntar langsung banyak subscribernya, Pak. Bagus, Pak. Kalian, kalau untuk mendukung hal yang positif tuh harusnya kalian dukung gitu loh. Betul, betul, Pak. Itu ya proyeknya ntar kita kelompok atau solo-solo, Pak? Solo lah. Enggak, kelompok macam 2-3 orang gitu, Pak. Enggak, solo. Kita main solo, kita nggak suka main kelompok. Tapi kalau misalnya, tapi kalau misalnya ini, Pak, misalnya, kalau misalnya kayak gitu, kita kayaknya harus butuh kelompok nggak sih, Pak? Biar enak. Kayaknya nggak sih, karena di startup pun biasanya kepalanya cuma satu orang aja. Anggota tuh paling ngumpang nama aja. Lalu di startup ya. Karena intinya kalian nanti akan masuk ke startup-startup juga intinya. Berarti kayak tahun lalu kakak kelas itu yang mau pamerkan-pamerkan web map itu. Benar kali. Yang minta download-download itu, install-install itu. Iya, benar sekali. Berarti kita harus, mudah dari sekarang harus cari apa sih proyek yang kita ingin buat dan di mana Play Store itu tidak ada, betul, Pak? Iya, benar. Jadi nilai itu nanti ya, bocorannya seperti itu. Jadi, ini bocoran ya. Ini bocoran yang bagi yang nonton YouTube saya nanti akan ketahuan nih. Kan nggak ada yang login nih kan? Nggak ada yang dengar kan? Nanti yang nonton YouTube saya pasti tahu bocorannya untuk UAS. UAS itu nilainya adalah seberapa banyak download dari aplikasi. Kalau semakin banyak orang download, berarti semakin berguna. Nah, kalau semakin berguna aplikasinya, walaupun aplikasinya jelek, nilainya otomatis tinggi. Bocoran ya, bocoran. 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 Penilaian UAS, Pak. Pak, ada referensi web nggak? Hah? Nanti, Pak, udah upgrade, Pak. Referensi web. Tunggu-tunggu. Udah bisa, Pak. Running out of time. We remarked 40 menit time limit a group meeting. Udah upgrade, Pak. Udah upgrade tuh. Ada ketahuan ya? Ada pemberitahuan ya? Iya, pemberitahuan kami juga. Ada, ada, ada. Oh, berarti saya bisa pakainya itu. Berarti hanya 72 jam berapa hari itu ya? Tiga hari. Tiga hari. Harusnya lebih dari tiga hari. Saya, saya, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu. Udah empat hari lebih. Kita sesantai ya sebelum sampai jam lapan ya? Karena teman-teman saya udah janjikan tadi jam lapan. Maksudnya, Pak. Pak, ada referensi? Mau makan boleh ya? Mau makan boleh. Kita ngobrol santai. Ini nanti akan saya potong ya. Nanti akan saya potong. Ini masuk ke part pertama YouTube saya. Yang minggu kemarin nggak jadi. Mungkin saya masukin karena terlalu nggak ada isinya berbobot sih. cuma perkenalan Android. Berarti agak membosank gitu saya ngeditnya. Oke, ini edit-edit sekarang ya, Pak? Iya, langsung edit. Kalian ngobrol kayak gini kan langsung edit. Jadi ini nanti yang obrolan kita yang panas tadi. Itu saya masukin ke part satu aja ya. Part satu ya? Iya. Yang Herbie curhat. Ada penguasa-penguasa. Robi itulah. Robi diam-diam mendengarkan ya kan? Iya kan? Bahaya tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Iya, bahaya yang kayak gitu. Apalagi Sandi, Pak. Herbie, kamu masih ingat logo ini nggak, Herbie Nsa? Masih dong, LKS. Masih punya bajunya nggak? Kami nggak ada buat baju loh, Pak. Nggak dapat baju ya? Nggak ada. Kan Bapak panitia, saya nggak panitia. Ini baju juri, bukan baju panitia. Ah ya, baju juri, baju juri. Baju juri tuh. Kayaknya Pak, Pak Yonki juga nggak dapat deh. Pak Yonki juri junior. Kayaknya juri yang kayak punya Bapak aja tuh yang dapat. Juri kami nggak dapat tuh. Tapi sertifikat saya tunggu-tunggu sampai sekarang nggak dapat-dapat itu dari dinas. Dinas yang kadang itulah. Itulah kan? Iya, lama kali. Minta kita kerja cepat, tapi sertifikat aja lama ke luarnya. Untung itu cair ya, Pak ya? Untung cair. Kalau nggak cair, udah lah banyak demo orang. Kayaknya sertifikat itu nggak tahu di proses atau nggak tuh? Kayaknya punya Pak Yonki juga belum. Belum, belum dapat. Saya tanya sama Pak Yonki nggak dapat. Pak Yonki juga kan? Pak Yonki juga juri kan? Iya, benar. Belum dapat orang tuh. Masih nggak tahu kan? Udah tahu berapa bulan. Gila, udah lama kali tuh. Iya, makanya. Yang lain boleh open video ya. Kita jam 8 kita mulainya ya. Boleh kita ngobrol-ngobrol santai. Jadi ini part-part. Saya buat part 1 di Youtube saya nanti. Berarti nanti tahun ini... Kita bisa lihat apa, Pak? Ya? Herbie tadi curhat apa? Nggak ada, Pak. Jangan. Kalau mau dengar, kamu aktifkan dulu apanya. Kenapa, Herbie, Pak? Kenapa? Herbie tadi curhat soalnya. Soalnya diaktifkan. Masa lalu. Masa lalu. Yeay. Masa lalu. Masa lalu. Kok kami nggak dengar? Ya, makanya diaktifkan dulu videonya. Buka setawarangnya ya. Buka setawarangnya. Ini masuk Youtube saya. Siapa emang? Kalau mau ngomong-ngomong. Siapa emang? Nanti tau orangnya. Siapa? Si Novi. Si Novi. Siapa? Nanti salah. Aku nggak mau. Aku cek dulu ada orang yang tau nggak. Nggak ada. Orangnya belum masuk. Oh gitu. Nggak ada orangnya belum masuk. Nggak ada orangnya. Nggak sebut ya. Siapa? Siapa Novi. Siapa? Ada deh. Gini. Jangan sebut nama. Kita nggak boleh sebut nama. Nggak boleh sebut nama. Nanti Herbie ngambek. Nanti susah cek branded lain lho. Susah. Tapi katain brandnya itu udah tutup katanya tadi. Ya udah bangkrut Pak. Udah bangkrut atau udah tutup. Itu beda lho konotasi ya. Jadi tutup itu gara-gara bangkrut. Tidak menguntungkan Pak. Oh gitu. Karena gitu. Jadi. Oh gitu. Iya. Karena katanya bocor-bocorannya ada di Youtube saya. Tonton aja bocorannya di Youtube saya nanti ya. Bocorannya Pak. Kenapa harus masuk Youtube sih? Ya. Kenapa harus masuk Youtube? Dokumentasi. Kan kampus butuh yang namanya. Benar nggak Andika nih ngajar atau nggak? Kan bisa di screenshot aja. Itu kan tidak membuktikan. Bapak yang mau ribet. Iya. Malah ribet ya. Kampus koaliansya ditonton dia nanti. Makanya kalian. Kalian nanti. Sekitar besok pagi. Itu udah tayang di Youtube saya. Kalian boleh lihat. Bapak mau biar viewers banget. Hargian hat. Masini. Masini banyak komplain. Pak nonton juga nggak. Suri. Nggak. Banyak aja dikromplain ya. Makanya disana ada rahasia hair. Matt kasih tau Vini ya. Yang disebut merek. Sebut merek loh. Ayo sebut merek. Nggak boleh. Sebut merek terus. Tau Vida Aji. Sebut merek. Sebut merek. Lupa aku. Kasih tau kawan. Kalau sebut merek nanti rahasia Novi bisa kebongkar. Lupa aku. Lupa. Marah si L.T. Lupa aku. Lupa aku. Nanti bongkar-bongkar rahasia kita nanti kalau sebut merek ini. Bahaya loh. Biasa aja si Alina. Hari mana Novi? Hari mana? Hari. 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 Kenapa? Hari di penjara. Nggak boleh keluar. Hari ada loh. Di penjara. Di penjara. Di penjara. Hari sombong kali Pak. Susah. Hari bijaya. Kamu aktifkan kamera. Oke selamat. Aktifkan kamera. Nggak boleh pelit gitu. Soalnya saya menurutin ke Youtube. Nanti kalau ada wajah kalian kan nggak enak. Apa sih ditonton? Nggak ada wajahnya gitu kan. Karena ada beberapa gitu ya kan. Makanya diaktifkan aja. Mereka menengok muka hari. Ya hari loh Pak. Susah loh. Kalian artis aja disuruh mau. Kalian nggak artis mahal kali. Jual semahal. Bayar lah Pak. Bayar lah. Pak Herko ngamen. Gimana sih Alina ngadi? Kalau ngomong. Kalau ngomong buka kameranya biar ketahuan wajahnya. Pak Herko di penjara lho Pak. Suara gitar ya. Suara gitar ya. Suara gitar ya. Suara gitar ya Pak. Pak Herko kik aja apa Pak Herko. Pernah keluar dia lagi lho Pak. Nanti kenapa lho. Kalau kalian bunyi nih. Hard quality ini. Udah gede lho Pak. Jadi tadi si Herbiansa curhat. Ceritanya seperti itu. Curhat. Curhatnya itu ya. Curhat laki-laki. Kalau kalian yang tadi kan. Perempuan gak ada masuk. Jadi dia curhat gitu lho. Kenapa? Emang dia kan bukan perempuan Pak. Dia kan bukan laki-laki. Aduh. Itu tadi yang pertama tuh udah benar itu. Enggak. Yang kedua. Emang benar. Dia emang bukan perempuan. Aduh salah ngomong gue. Iya kan. Dia tuh kayaknya itu membela Pak. Lekom. Lekom. Makanya nanti. Ini kau diem ya. Nanti. S2. Brandnya kan belum masuk. Belum join. Nanti kalian tonton aja Pak. Tapi join kan. Kawan meta. Eh Pak. Brandnya udah tutup lho. Gak bisa lagi. Iya. Iya udah tutup. Nanti kalau misalnya dia join. Di grup join meeting kan. Nanti kita rubah topiknya. Biar gak dia tahu. Iya. Dari tadi saya cek terus lho Pak. Takut saya. Nanti mau berani ke brand mana nih. Nopi mau gak nopi. Kosong. Gak mau. Kok gak ditolak gitu. Kok bisa ditolak gitu. Eh Pak. Udah masuk Pak. Belum. 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 Biar langsung ke sampe lho Pak. Dia langsung sampe gitu. Pak saya off dulu ya Pak. Belum masuk. Udah lho Pak. Bapak cek dulu. Belum. Udah. Udah. Udah lho Pak. Namanya siapa? Meta Pak. Meta. Gak ada. Saya udah liat. Gak ada namanya. Udah Pak. Udah. Adung kecewanya. Partisi. Partisi. Oh ini Umar udah. Udah masuk di. Tolong ya Boy. Tolong ya. Kok bisa ditolak tanpa kecewanya. Kok takut kalian. Kok takut kalian. Temp kamera. Iya. Eh mampus. Kok takut kalian. Jadi Sandi. Kamu. Kamu ngapain di off camera-nya. Kamu bawa siapa kamu di kamar kamu itu. Biasa Pak. Nis. Iya biasa cowok kan. Udah kayak Herdy Pak. Udah ya. Saya tutup per Sabtu ya. Saya stop record-nya. Kita lanjut ke part 2 ya. Karena brandnya udah masuk. Apa brandnya? Wah. Nanti lagi part 2. Part 2-nya ya. Part 2-nya pasti lebih seru ya.